Intro Assalamualaikum Ibu Ada gak nih diantara ibu yang sekarang sudah di akhir kehamilan dan sudah harap-harap cemas banget Lalu mikir ini kenapa bayinya gak ngasih tanda ya? Kenapa ya gak kontraksi juga ya? Kapan lahirnya ya? Apalagi dengan kondisi misalnya dokternya memberikan batasan waktu untuk kelahiran bayi ini Paham banget, pasti galau, pasti gak karuan deh rasanya Nah tapi sebelum kita berpikir untuk melakukan cara-cara tertentu yang dianggap bisa mempercepat persalinan Ada fondasi yang perlu banget untuk ibu pahami dan ketahui Coba yakini ayat berikut, sebuah ayat dalam Al-Quran Bunyinya Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi Ayat ini belum selesai ya, ini adalah potongan dari surat Al-Hajj Kalau ayah dan ibu sudah meyakini bahwa bayi ini sudah punya waktunya sendiri Takdirnya sudah Allah tentukan kapan lahirnya Maka pikiran ibu juga bisa lebih rileks, jadi gak gerasa grusuh juga Nah, karena kita bukan, mindset kita bukan mau mempercepat persalinan Maka yuk kita awali dengan mengganti terminologi induksi persalinan atau mau mempercepat persalinan dengan mengaktifkan persalinan Jadi konsepnya adalah kita melakukan apapun yang dalam frame kita bisa mengikhtiarkan Untuk bisa menyiapkan tubuh kita, menjadikan tubuh kita pantas Agar bayi juga bisa memposisikan diri dalam posisi yang optimal Kemudian tubuh kita sehat, sehingga hormon bisa aktif pada waktunya Sehingga proses persalinan juga bisa berjalan sesuai dengan blueprint yang sudah Allah design Masalahnya adalah dengan kata induksi Induksi ini kan pada awalnya adalah sebuah terminologi untuk intervensi medis Yaitu bisa dengan obat-obatan, bisa dengan suntik Nah, ketika kita menggunakan istilah intervensi medis ini Yang aslinya digunakan untuk kondisi yang gawat atau kondisi yang sangat perlu secara medis Tapi kita geser istilah ini dan kita gunakan untuk sebuah proses yang sebetulnya belum perlu induksi secara medis Maka secara tidak langsung kita menempatkan diri pada kondisi yang tidak sehat Ada pun kata mengaktifkan atau aktifasi adalah sebuah istilah yang saya harap bisa membantu ibu Untuk bisa menempatkan mindset kita bahwa ibu adalah pihak yang aktif berikhtiar Sebagai subjek agar tubuh kita siap dan mengkondisikan tubuh kita Agar bayi juga bisa turun ke jalan lahir dengan lancar Begitu juga hormon-hormon di tubuh kita juga bekerja dengan lancar Tips yang pertama adalah jernihkan pikiran Rasa takut, rasa cemas yang berlebihan Saya highlight ya, berlebihan Adalah hal yang justru bisa berlawanan kerjanya dengan kerja oksitosin Yaitu hormon yang bisa membuat rahim untuk berkontraksi sehingga bayi keluar Jadi kalau ibu terlalu cemas, terlalu takut Jadi justru bisa merugikan proses persalinan itu sendiri Merugikan rugi ya, jadi yuk kita yakini lagi surat Al-Hajj ayat 5 Jadi jangan-jangan justru kepanikan dan ketakutan berlebihan dari ibu lah yang membuat persalinannya Jadi gak mulai-mulai, jadi merugikan proses ini sendiri Yang kedua, exercise Exercise adalah kegiatan yang sangat bisa membantu ibu untuk bisa memasuki proses persalinan Saya tahu memang pada trimester 3 ibu pasti badannya berat, kemudian mager, pengen gerak Aduh, dikit sakit, dikit-dikit sakit Saya tahu, dan itu harus diperhatikan juga Jadi jangan sampai ibu memaksakan diri Tapi tetap please upayakan Ibu bisa coba dengan jalan kaki, jalan cepat, kemudian latihan exercise khusus Yang mempersiapkan persalinan, bisa juga berenang Memang trimester 3 pasti lebih susah gerak ya Tapi sesungguhnya kalau ibu mager, kalau ibu males Bayinya juga ikut males loh Jadi kalau ibu duduk-dudukan terus di sofa, gak gerak-gerak Maka ibu gak akan membantu proses ini Jadi lakukan aja gerak yang anda bisa sesuai dengan kondisi saat ini Ingat, jangan memaksakan diri ya Kalau ada pusing, kalau ada mual, atau ngilu di persendian Boleh slow down, boleh istirahat dulu Oke, dan pastikan juga ibu dalam kondisi risiko rendah Kalau risikonya tinggi, perlu didiskusikan dulu ya Dengan dokter, aktivitas apa yang kira-kira bisa dilakukan Duduk di atas jimbol Saya tahu, jimbol ini memang bukan hal yang wajib banget ya Artinya anda gak perlu memaksakan diri juga Wah, harus beli jimbol Kalau memang modalnya sedang cekak Tanpa jimbol pun gak apa-apa Tapi kalau ibu punya kesempatan untuk pinjam jimbol Atau memiliki jimbol Ini adalah sebuah alat yang sangat nyaman Bahkan ibu bisa duduk aja di atasnya Rocking, goyang ke kanan-kiri Maju-mundur Kemudian melakukan pelvic rocking Atau leaning over Atau bandanya condong ke depan Kemudian memegang jimbol atau memeluk bola itu Itu juga bisa membantu untuk mengoptimalkan posisi jianin Jadi ibu bisa tetap bergerak Tapi dalam posisi yang nyaman Dan bisa tetap resting position Nah ini cocok banget buat ibu yang emang kondisinya emang lagi berat banget dan susah banget melakukan aktivitas yang lebih intens Oke cara keempat adalah relaksasi Seperti tadi yang saya bilang Kalau ibu lagi stress kan jadi hormonnya mampet Nah kalau ibu bisa mengkondisikan diri untuk relax Insya Allah hormon-hormon di tubuh ibu Termasuk hormon-hormon yang bisa mengaktifkan persalinan juga bisa Flowing atau mengalir dengan lancar Nah ibu juga bisa coba Audio relaksasi yang ada di channel ini juga bisa di cek linknya di atas Disini disini ya dan silahkan didengarkan secara rutin Jadi selain membantu ibu untuk relax juga suara relaksasi audio relaksasi yang didengarkan secara berulang-ulang Apalagi suara orang yang menyampaikannya juga sama Insya Allah bisa menjadi anchor juga ya atau jangkar untuk lebih memudahkan relaksasi nanti di hari H persalinan Yang kelima adalah acupressure atau kita menekan titik-titik tertentu dalam tubuh kita Sebenarnya titik acupressure ini cukup banyak ya untuk mengaktifkan persalinan Tapi saya coba share dua aja ya Jadi yang pertama adalah titik yang ada disini nih Di antara jempol dan telunjuk Kemudian ada juga titik yang ada di sisi betis bagian luar Jaraknya 4 jari di atas ankle ya di tulang pergelangan Nanti disini sudah muncul ya gambarnya ya Jadi ditekan dengan kuat tapi tanpa menyakitkan Dan coba lakukan gak cuma sesekali Jadi silahkan dicoba sekitar 2-3 menit dalam setiap jam Jadi 1 jam tekan 2-3 menit Lakukan terus setiap saat selama ibu bangun ya Selama ibu lagi gak tidur Dan lakukan ini setiap hari Jadi mulai ketika usia kandungan dimana kondisi ibu sudah siap untuk melahirkan Mungkin sekitar 38 minggu ya Yang keenam adalah stimulasi puting ya Jadi stimulasi puting ini ya jadi melakukan sentuhan-sentuhan ringan di atas puting Payudara ibu ini juga bisa mengaktifkan juga hormon oksitosin Seperti tadi yang dibahas ya Jadi hormon yang bisa membantu kontraksi untuk bentuk jalan Waktunya kapan? Waktunya gak ada panduan khusus ya Jadi anytime lakukan aja Dan ini bahkan bisa dilakukan juga sampai nanti proses persalinan Jadi sambil nunggu bukaan Sambil lakukan terus stimulasi puting Melakukan juga yang tadi sebelumnya Yaitu acupressure Yang ketujuh adalah essential oil Nah essential oil ini sebetulnya saya tidak akan terlalu menekankan pada essential oil khusus Tapi anything apapun yang aromanya membuat ibu merasa nyaman Jadi aroma apapun yang disukai Karena ketika ibu merasa tenang, merasa nyaman Ini akan memicu relaksasi seperti yang tadi disebut dalam poinnya kedua Hanya memang ada penelitian-penelitian khusus yang khususkan pada essential oil Yang disebut yaitu rosemary dan clary sage Tapi sebagaimana upaya-upaya yang lain Ketika kita melakukan upaya ini juga belum efektifitasnya pada setiap orang tentu akan berbeda Apalagi kalau kita gak suka sama baunya Tentu aja belum tentu se-efektif kalau kita suka dengan baunya Jadi sebetulnya yang paling penting adalah menemukan essential oil Baik itu mau di diffuse ataupun dicium aromanya Cuma sarannya essential oil ini lebih baik emang buat aroma aja Jadi jangan ditempelkan di tubuh Jangan dioles yang di kulit Kenapa? Karena kita gak mau aroma-aroma baru ini nanti mengganggu proses bayi ketika dia mau IMD Atau inisiasi menyusu dini Karena pada saat IMD bayi untuk Bayi perlu untuk menemukan Menyamakan aroma antara yang ada di kolostrum Dengan aroma yang ada di tangannya yang berasal dari air ketuban Jadi jangan yang menempel di tubuh Jadi kalau perlu nanti pada saat bayinya sudah lahir Essential oilnya mungkin dihilangkan dulu Walaupun sebetulnya ini bukan ketika ada essential oil Juga bukan sebuah faktor yang penghambat yang sangat besar Selama itu tidak ada di dekat tubuh ibu Kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan suami Dan ini juga pasti kalau ibu datang ke dokter juga udah dapet saran Hubungan dengan suami ada dua hal yang kita dapat Pertama ketika kita mendapatkan rasa cinta, rasa kasih dari hubungan itu Maka itu juga akan memicu munculnya hormon oksitosin Itu hormon yang membantu kontraksi muncul Di sisi lain juga air mani bapak itu mengandung hormon semacam prostaglandin Yang bisa untuk membantu untuk menipiskan rahim Sehingga kalau rahimnya tipis proses pemukaannya juga insya Allah lebih lancar Tapi yang mau saya sampaikan sebagai catatan adalah Lakukan ini se-natural mungkin ya Jadi jangan beban Jadi walaupun mungkin oksitosin itu kita harapkan Tapi kalau kita lakukannya dalam situasi yang penuh tekanan juga sama aja ya Jadi hormon stresnya juga bisa jadi ngalahin hormon oksitosinnya Jadi please lakukan se-alamnya mungkin Lakukan se-relax mungkin Dan jangan merasakan rasa terpaksa Oke demikian sekian banyak tips Mengaktifkan tubuh untuk siap bersalin yang bisa Bapak dan ibu lakukan Last but not least Karena semuanya sudah Allah takdirkan Jangan lupa berdoa pada Allah Karena Allah yang maha menentukan Allah yang mengizinkan semua ikhtiar kita ini berhasil atau tidak Jadi jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Agar Allah mengaruniakan kelancaran di proses ini Oke selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh